Hai kalian semua, selamat datang di channel yang insya Allah akan menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan like-nya dulu. Dukung terus channel ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Jika sudah, mari kita lanjut. Di video kali ini kita akan membahas 5 tokoh pejuang kemerdekaan yang nyaris terlupakan sejarah episode terakhir atau part 5. Berikut ini adalah 5 pejuang kemerdekaan yang nyaris terlupakan sejarah part 5. Yang pertama ialah, Margonda. Pahlawan yang namanya jarang disebut salah satunya adalah Margonda. Banyak yang beranggapan bahwa Margonda adalah sekadar nama jalan. Namun sebenarnya beliau memiliki kontribusi besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Margonda adalah pejuang yang tidak berasal dari golongan militer. Namun ia mampu mendirikan Angkatan Muda Republik Indonesia sebagai awal mula TNI. Sayangnya Margonda harus gugur ketika melawan tentara Inggris. Yang kedua, Laksamana Malahayati. Pahlawan wanita yang merupakan putri dari Laksamana Mahmud Shah ini merupakan pejuang emansipasi wanita sebelum lahirnya Kardini. Perjuangan pemilik nama asli Kumalahayati ini ditujukan untuk mengusir armada Portugis yang akan menjajah Indonesia. Yang ketiga, Kasman Singodimejo. Beliau adalah sosok yang layak untuk dikagumi. Karena berkontribusi pasca kemerdekaan, Kasman Singodimejo merupakan Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan organisasi lainnya. Beliau juga menginginkan penggunaan istilah musyawarah dibandingkan demokrasi. Yang keempat, Maria Walanda Maramis. Salah satu pahlawan wanita Indonesia yang bernama Maria Walanda Maramis memperjuangkan pendidikan untuk para wanita. Hal tersebut dikarenakan adanya keinginan agar keluarga Indonesia dapat lebih sejahtera dan anak-anak bisa lebih sehat. Oleh karena itu, beliau mendirikan percintaan ibu kepada anak turunannya atau pikat. Yang kelima atau yang terakhir adalah, Hajah Rangkayo Rasuna Said. Pahlawan wanita yang hebat dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah Hajah Rangkayo Rasuna Said. Meskipun pernah dipenjara oleh Belanda, beliau tetap berusaha memperjuangkan hak wanita dan pria. Beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau RIS. Demikianlah 25 tokoh kemerdekaan yang kurang dikenal yang kami buat menjadi 5 bagian. Pahlawan yang tidak dikenal bukan berarti pahlawan tanpa kontribusi. Apalagi zaman dulu sudah terdapat banyak pahlawan wanita dunia yang juga tidak kalah penting. Tokoh pejuang kemerdekaan yang juga menjadi pahlawan kemerdekaan merupakan orang yang jasanya harus selalu kita kenal. Tanpa perjuangan mereka, mustahil saat ini kita bisa hidup dengan tenang tanpa adanya dentuman bom atau bunyi senapan. Mungkin hanya itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang menonton dan menyimak sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.